Ya, akhirnya Pak Ganjar, apa kabar? Wih, sehati-hati. Tambah ganteng, tambah seger. Ya, Alhamdulillah lah. Paling tidak kalau pemimpin kita sehat kan kita lebih tenang untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat pandemi ini. Seperti ini ya. Maturnuan, saya panggilnya kalau sehari-hari Mas Ganjar, tapi kalau di publik ini kudunya Pak Ganjar ya. Enggak apa-apa lah. Mas Ganjar ya, buatan opon-opon. Apa adanya aja lah ya. Bukan berarti tidak sopan, tapi ya. Ya, kurang ajar lah gitu ya. Ya, kurang ajar aja nih. Mas Ganjar, maturnuan sangat. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, Anda saya tahu sibuk banget. Tapi toh mau meluangkan waktu yang berharga. Nanti dulu jangan nuduh dulu, saya nggak sibuk kok. Eh, tunggu dulu. Ini jenggoten apa? Oh, nggak jenggoten ya? Wih. Sama. Nah, sama. Tapi kita masih berada di dunia hitam dan Anda sudah di dunia putih. Ada pertanyaan soal rambut ini. Nanti tak tanyain. Tapi dibahas di depan dulu ya. Karena ada yang bilang, kenapa kok Anda lebih... Aku ini tak... Tak... Tak chat ini. Terus ngaku aja, ngaku udah tua, udah tua. Baik, ya. Pertama tentu terima kasih tadi ya. Ini serius, terima kasihnya bukan basah-basih nih. Karena lepas dari itu fitnah atau tidak bahwa Anda sibuk ya. Saya harus bilang bahwa sebagai gubernur kalau Anda nggak sibuk ya. Berat kan dimarahin banyak orang. Ya, pura-pura sibuk. Kalaupun Anda nggak sibuk lah ya. Nah, eh, omong-omong ini karena ini ada pesan dan harus disampaikan. Ucapan terima kasih nih dari teman-teman Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. YKKI Semarang dan YKKI di seluruh Indonesia. Ya. Jadi, saya harus ucapkan terima kasih karena mereka bilang Anda adalah orang yang aktif sekali. Datang main-main ke sana dalam situasi apapun. Anda juga membesarkan hati mereka dalam konteks, mengurangi. Sebentar ini. Hilangin, Om Andi, setting kameranya jangan pakai mirroring. Jadi nggak kebaca tulisannya. Diwocong nggak ini, om? Nggak apa-apa ya. Oke, tunggu dulu. Jadi itu ucapan terima kasih dari teman-teman di YKKI ya. Saya waktu ke sana, mereka bilang, Pak Ganjar kan baru ke sini. Baru menyampaikan pesan buat kami semua dan ikut mendukung. Apalagi istri Anda. Istri Anda paling rajin. Karena saya ikutin dulu karena istri saya kan duta anak-anak kanker itu. Oke. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman YKKI atas apa yang Anda lakukan. Dan katanya, tolong dong bilangin Pak Ganjar untuk ngajak gubernur lain supaya bisa seperti Anda. Terutama ketika ada acara berani gundul. Kan ada acara teman-teman berani gundul. Aku udah paling berani tiap hari gundul. Daripada keribu. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini aku mau ditanya apa? Itu kan pasti Anda bilang, itu nggak jelas Andi Noya ini. Nah, gini. Ini kita masuk ke demonstrasi dulu ya. Yang marak di mana-mana. Jadi kalau dilihat kan di media sosial kan beredar tuh. Anda lagi berdialog dengan para demonstran ya. Malam-malam lagi Anda datang ke Mapolresta ya. Semarang. Nah, ini kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Pertanyaan tentu bagaimana Anda melihat soal demonstrasi apalagi dengan tindakan-tindakan anarkis ya. Nah, kalau di Semarang sendiri apa yang menjadi concern Anda berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Mas Ganjar. Mas Andi, concern saya yang pertama adalah itu lagi pandemi. Jadi waktu demo itu deg-degan saya bukan gerbang saya robo. Kalau gerbang saya robo saya perbaiki deh, nggak apa-apa. Tapi pandeminya ini loh, Mas. Kita kan butuh membangun kesadaran. Oke, nggak setuju. Ada cara yang lain. Tapi ketika kemudian kawan-kawan mendorong tetap baru demo, tetap ramai, berdesakan, nggak pakai masker, berganding-gandingan. Langsung saya ngitung kalkulator saya, aduh ini besok pasti meledak. Pasti ini meledak. Sebenarnya concern saya ada di situ. Concern kedua adalah kenapa kemudian mengajak anak-anak gitu. Itu loh, Mas. Oke, apa yang Anda lihat? Anak-anak ini apa yang Anda maksud dengan anak-anak ini? Ya, anak-anak sekolah, dia ikut terlibat di sana. Saya tidak terlalu yakin apakah dia mengerti persoalannya. Terus kemudian dengan usia yang sangat muda, pastilah gampang kemudian terpancing dan sebagainya. Dan itu yang kemudian saya dikasih tahu sama teman-teman dari saya. Pak Ganjar itu ada yang SMA, ada yang SMK. Loh, itu kan kemenangan saya. Kenapa mereka ikut? Ayo, kepala sekolahnya tahu nggak? Loh, Pak. Kan sekolahnya daring, Pak. Oh iya ya. Orang tuanya tahu apa nggak? Nah, itu kita nggak tahu. Maka, Mas, pada saat diambil kepolisian, malam-malam saya dikasih tahu ada yang SMA, ada yang SMK, anak-anak harus segera meluncur ke sana. Ternyata pada saat saya masuk ke Malpores, pas itu kan dikelompok-kelompokin, berjarak, begitu semuanya. Nah, yang pas pertama ketemu itu, ternyata itu. Ini jangan-jangan yang anak SMK. Betul, Pak? Iya, gitu. Baru saya tanya. Artinya, satu, konsernya pandemi. Dua, sepertinya mereka tidak semua tahu persoalannya. Jadi, kami ingin mengedukasi saja. Boleh, demonstrasi oke. Tapi tolong, ini lagi pandemi. Mari kita saling menjaga. Tolong, kemudian caranya. Ada kanal yang paling aman sebenarnya. Sampaiin aja. Saya nurusin mau, Pak. Saya nurusin mau, Pak. Jadi, asik-asik aja gitu sebenarnya untuk bisa menyampaikan ini. Tunggu, waktu Anda tanya, kenapa kalian demo, apa jawaban anak-anak ini, tanda kutip, pelajar ini? Saya tanya, Mas. Eh, Dek, kamu tahu nggak ya kamu demo apa? Tahu lah, Pak. Apa? Itu loh, Pak, soal RU. RU apa ya itu ya? Apa ya? Apa ya? Tanya temannya. Apa ya? Lupa, Pak. Lupa, katanya. Artinya sebenarnya ya, ya dia nggak ngerti gitu. Jadi, itu kondisi awalnya. Jadi, ya saya sudah menduga sih, dugaan saya mereka tidak banyak tahu. Terus, kamu ngapain? Saya habis UTS, Pak. Terus kemudian nggak ada kerjaan di rumah. Terus ada rame-rame, saya datang aja. Jadi, hal yang sifatnya simpel, tapi itu dalam bahaya. Karena saya mendapatkan informasi, Mas Andi, dari seluruh Indonesia. Polanya sama. Pokoknya bentrok, pokoknya robok. Jadi, terjadi sama teman-teman. Lupa, lihat-lihat videonya gitu. Jadi, kalau kemudian... Tunggu, tunggu, tunggu. Anda mengatakan Anda mendapatkan informasi, pokoknya rusuh, gitu kan. Maksudnya apa ini? Saya nggak paham ini maksud Anda. Kan gini, Mas. Seluruh video berita, Lisa mendapatkan di tempat-tempat lain di selain Jawa Tengah. Semua kan pagernya robok, tuh. Polanya sama persis. Kemudian di chat. Maaf ya, maaf ya. Seluruh chatnya itu memaki. Memaki, ada yang menyebut, maaf, kemaluan, gitu kan. Ada yang menyebut binatang, dan sebagainya. Dan polanya sama. Hampir semuanya sama. Maka saya hanya menduga-duga saja. Ini kok seragam sih ya, orkesterannya. Gitu saja. Maka kalau kemudian saya melihat konteks anak-anak itu, loh ini kan jadi kawan-kawan ini bisa jadi kurban semua dari keributan itu. Tunggu-tunggu, artinya ada dugaan bahwa demo-demo ini ada yang menunggangi, mengendalikan, atau mengatur, gitu. Saya sih, saya jelaskan sama polisi aja. Udah-udah, itu diambil berapa? 199 Pak, oke. Kalau 199, kalau Anda bisa nanti menyelidiki, dan kemudian bisa ketahuan yang memang betul-betul dia kelihatan banget berdasarkan ilmu kepolisian Anda, udah tangkep terusin aja. Tapi yang lain dilepas. Artinya apa? Dengan melihat seperti ini, saya ingin aparat penegak kok mendalami itu sampai tuntas. Sehingga suatu nggak mendunggangi, biar nanti saya tidak bikin ribut lagi di publik, kita serahkan aja ke polisian untuk men-cek itu, gitu. Nah, ini jawaban Anda menarik, ini. Karena sebagian orang melihat atau mengkritisi Anda bahkan, bilang ini gubernurnya terlalu lemah, udah jelas ini anarkis, udah jelas tanda kutip, mereka melanggar hukum karena katanya nggak dapat izin. Kok gubernurnya mau datang terus dialog, ngapain? Harusnya lebih tegas dong. Nah, itu gimana itu menurut Anda? Ya, itu kan kata Andi, gitu ya. Kata orang-orang. Ini kata orang-orang. Bentar dulu, Mas Andi. Itu justru ketika kemudian, ada yang nulis surat. Ini gubernurnya udah nemuin udah ini. Eh, Gajar kamu kemana aja, gitu. Iya, saya lagi di Purworejo. Sehingga waktu bentrok rame-rame itu saya pantu terus. Udah sampai di mana? Pak, itu gerbangnya mulai hancur. Oke, mulai apa lagi? Pak, mereka minta ditemuin Dewan. Bagaimana Dewan sudah ada yang menemui? Belum. Belum ada, Pak. Oke, saya telpon set, Pak. Cepat cari anggota Dewan yang di situ ditemui. Pak, Dewannya habis, Pak. Ini lagi di luar kota semua bahas anggaran. Yang ada di situ berapa? Yang ada di situ ada satu orang temuin, ditemuin. Terus, ada yang marah, Mas. Pak, Gajar kenapa nggak nemuin? Bahkan nggak ada yang mau ketemu saya. Ntar saya GRA, Maksudnya ketemu saya. Makanya, Mas. Begitu udah malam, dia diambil oleh polisi, konsen saya tadi. Ini ada anak-anak, maka saya cek. Sekaligus saya tanya. Itu. Makanya, Senin kalau nggak salah, mereka mau demo lagi, pengen ketemu saya. Maka saya bilang beberapa, ketemunya minggu besok aja yuk sama saya yuk. Saya minggu besok kosong, maka ketemu saya undang ke rumah saya. Nanti saya kasih. Dan saya, Mas Andi, udah berburu. Saya berburu, tanya pada Menteri, tanya pada anggota Dewan, tanya sama semua orang yang punya informasi, Alhamdulillah, Mas. Sekarang dantannya semua sudah ada. Sudah ada di sini. Jadi mulai pembahasan di awal, agar semua bisa mengerti pada soal ini. Artinya nanti Anda bisa menjelaskan lah ya, kepada siapapun yang bertanya, dengan cara yang mudah dimengerti, sederhana. Nah, dalam konteks itulah, ini saya juga sekaligus membacakan pertanyaan dari beberapa orang yang datang. Ini bukan pertanyaan saya ini, jangan suriga gitu. Tidak benar. Anda, Anda serius ini. Ini kan saya bertanya, pendapat Anda sendiri mengenai Omnibus Law ini, atau Undang-Undang Cipta Kerja ini apa? Ini juga menjadi pertanyaan dari Fahmi Nurulf. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Undang-Undang Omnibus Law ini? Anda sendiri pribadi. Ada dua, saya pernah anggota DPR, saya pernah dibahas. Satu namanya due process of law. Jadi ada proses pembuatan hukumnya. Memang itu tidak banyak orang tahu. Dan tidak didisklus, tidak dibuka. Harapan saya sebenarnya, pada saat membahas itu, semua orang tidak tahu, tapi diumumin dong, oh sudah ketemu, Majelis Ulama, NU Muhammadiyah sudah diundang. Terus kemudian, Serikat Buruh, pekerja sudah diundang. Ya kan? Pakar sudah diundang. Terus temanya banyak, ada sekian klaster, ada soal perizinan, ada soal dunia usaha, ada UMKM, ada sertifikat halal, ada tenaga kerjanya. Nah ini yang tenaga kerja, kemudian diributin. Apa yang diributin? Oh, kemudian beredar isu-isu yang kemudian tidak menarik, dan sebagainya, berbeda, dan seterusnya. Oke. Maka dari sisi prosesnya, memang masyarakat gemes, karena tidak tahu, kok tahu-tahu kemudian disahkan. Tapi, saya pernah memimpin pansus, memimpin panja, gitu. Kalau semua kita undang, memang capek banget, masyarakat mengikuti. Tapi penting, untuk menyampaikan kepada publik ini loh, meskipun sih saya enggak bela ya, tadi pagi saya tanya sama kesegenan yang ada di DPR, apakah masyarakat tidak bisa melihat. Bisa kok Pak, semua hadir keputusan rapat, resumenya di-upload di DPR, di DPR.id. Maka kemudian langsung download-in semua, baca-in semua tadi. Nah, yang kedua, itu dari sisi prosesnya. Yang kedua dari sisi sikapnya, kalau kemudian tidak setuju, yang mau tidak setuju saya apa. Uang saya sendiri saat itu, enggak tahu titilnya juga, sama nasibnya. Maka, kenapa istilah saya di depan tadi, saya berburu, Pak Andi, kemudian cacat satu per satu. Loh, ini, kalau mengurus izin lama, maka dalam waktu tertentu, pemerintah tidak memutuskan, otomatis izin berlaku loh. Setuju enggak? Kalau saya setuju banget. Terus kemudian, biar tidak ada pengli, setuju enggak? Setuju banget. Kalau UMKM, membuat usaha, terus kemudian dia, harus urus izin, sekarang enggak perlu izin. Cuma pemberitahuan. Setuju enggak? Loh, saya setuju banget. Masa kayak gitu enggak setuju? Nah, sekarang tidak disetujui apa? Oh, Hacuti. Oh, PHK. PHK masalahnya apa? Jumlah pesanonnya, atau yang lain, kan isunya kemarin, PHK-nya boleh sepihak? Enggak boleh, PHK-nya sedua pihak. Jadi, Mas, kalau saya dibilang, saya itu setuju, dengan undang-undang ini. Ini bagus banget, karena ada reformasi, tidak hanya nakernya. Nah, kalau nanti kluster tenaga kerjanya tidak disetujui, mari kita susun, yang tidak disetujui, yang mana? Nanti, Mas Andi, itu ada 35 PP, dan ada 5 perpres yang mesti disiapkan. Maka, detail aturannya harus ada di situ. Jadi, jawaban saya itu. Oke, kalau ini kan kesimpulannya Anda menganggap bahwa undang-undang ini baik ya, positif. Tujuannya tentu justru untuk memudahkan masyarakat. Tapi, kalau demonya seperti ini, menurut Anda kenapa ya? Kok banyak juga orang yang kemudian nolak bahkan sampai seganas itu, seanarkis itu. Kenapa ini? Kayaknya marah banget gitu loh. Ya, saya sih menyampaikan barangkali yang pertama, karena proses tidak transparan. Yang kedua, mungkin kita belum baca. Yang ketiga, saya sudah tanya beberapa teman, kenapa kalian demo? Ya, solidaritas lapak. Jadi, yang berikutnya, biasanya tidak tahu apa sebenarnya motif-motif yang ada. Maka, penting kemarin waktu kita rapat dengan presiden semuanya, akhirnya presiden meriliskan pernyataan itu. Ini loh, semangatnya ini. Maka, semua orang kaget. Dan ada dua orang, mas, yang marahin saya melalui medsos. Satu drummer dari Surabaya, yang satu teman dari Pemalang, yang pernah menjadi aktivis mahasiswa. Terus tak jelasin satu-satu. Lupa, kalau gitu bagus dong, Lai, yuk, murahnya di Wattose, kan gitu. Oke, menarik-menarik. Apapun motifnya, ya, mungkin ada juga yang nggak tahu, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang sengaja bikin honor, itu oke. Nah, ini mewakili sebenarnya pertanyaan dari IKI 37 ya, bagaimana Anda menghadapi berbagai aksi yang ada di wilayah kerja Bapak terkait dengan undang-undang ini. Jadi, sudah selesai ini, Anda sudah menjawab. Nah, Anda kan merupakan salah satu gubernur yang menurut saya dan menurut banyak orang juga paling aktif di media sosial. Nah, di satu sisi kan memang jamannya, tapi di lain sisi orang tetap aja bercuriga. ini pasti ada kepentingan-kepentingan ini. Pasti ini strategi nanti untuk kemudian 20-24 lah kira-kira begitu. Nah, boleh Anda jawab kecurigaan ini? Pertama, tentu saya, kenapa Anda begitu aktif di media sosial? Ya, gini mas, ketika saya tiba-tiba jadi anggota DPR, ketika tiba-tiba saya jadi gubernur, teman-teman sekolah saya nanyain, itu ganjar itu waktu sekolah bigu banget loh dia. Kok bisa ya? Tunggu, tunggu, klarifikasi dulu. Emang benar itu atau itu fitnah itu? Benar, benar, oh benar. Klihatan kan wajah saya ini wajah gak pintar kan kelihatan gak? Klihatan kan wajah saya ini gak pintar gitu. Beda sama adinonya kan lain-lain. Belakangnya aja gambarnya buku semua. Itu kelihatan orang pintar gitu kan. Eh, tunggu dulu. Orang kalau gak pintar, supaya kelihatan pintar, dia mematut-matutkan diri dengan propertinya. Jadi ini kalau ada buku banyak, ini supaya kelihatan pintar aja. Eh, tunggu dulu sebelum sampai dijawab soal media sosial. Jelaskan dulu, kenapa Anda memilih angle dengan foto di belakang Anda ini? Coba jelasin. Apa hebatnya toko-toko di belakang ini sehingga itu menjadi angle Anda malam hari ini? Ya kalau tokonya gak perlu saya omong kan ada Bung Karno dan Mbak Maimun Jubir. Nah, yang mau saya ceritakan, awalnya dari lukisan, karena lukisan Bung Karno ini dibuat oleh orang Jawa Tengah yang tinggal di Bali, cat air. Jadi, gambar ini sangat jarang ya. Gambarnya Bung Karno yang ini sangat jarang. Tiba-tiba yang bersangkutan itu hubungin banyak orang gimana cara ketemu saya. Karena saya gak kena. Wah, agak bangga juga dong saya dicari orang itu. Ada loh, seniman yang mau ketemu saya. Kan saya sempat banget lagi. Terus kemudian saya lihat fotonya. Wow, keren banget. Nah, suatu ketika tiba-tiba akhirnya saya bisa dapatlah foto ini. Saya sempat banget. Terus yang kedua, beredar lagi di teman saya di Bali itu ngelihatin fotonya Mbak Moon. Nah, kemudian dari foto ini, ih, gila fotonya detail banget. Bagus. Dilukis dengan cat air. Lalu yang kedua ini saya minta. Boleh gak ya saya pasang di ruang tamu saya. Gimana ya secara mendapatkan. Jadi yang pertama ini, mas, pelukisnya pengen ketemu saya. Yang kedua, saya pengen ketemu pelukisnya. Dan akhirnya, saya bisa dapat dua-duanya. Dan Mbak Moon ini, kalau Bung Karno gak bisa cerita lagi kan ya. Gak perlu lah ya. Hubungan saya kira-kira bagaimana. Tapi kalau Mbak Moon ini, mas, Mbak Moon itu, suatu ketika beliau, saya datang nih, pasuan ke rumahnya, agak sore, mau sulat asar, udah jam limaan. Jadi udah terakhir. Terus, saya udah nunggu setengah jam nih. Terus kemudian, santrinya bilang gini, Mbak, sulat asar dulu Mbak. Bentar, ada Mas Ganjar. Terus kedua, didatangi lagi, Mbak, sulat asar, bentar dulu. Terus yang ketiga bilang gini, Mbak, udah sulat asar nih Mbak. Kamu aja yang imamin, saya mau sulat asar sama Mas Ganjar. Terusnya diajak ke kamarnya, dan saya makmum sendirian sama Mbak Moon, dan itu adalah pertemuan terakhir saya. Jadi, Mbak Moon ini, tentu ada sejarahnya begitu. Oke, sekarang jawab, Metsos ya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini karena Anda sudah menjelaskan, jadi otak-atik gatuk nih, artinya ada Presiden pertama Republik Indonesia, ini kan bisa diasosiasikan dengan apa yang dicurigain orang tadi. Mbak Moon ini kan selalu, kalau orang mau jadi Presiden, biasanya didatengin untuk kemudian dimintain restunya, dimintain blessingnya, ya. Nah, ini kan bisa jadi otak-atik gatuknya, hmm, bener nih. Nah, gimana jawaban Anda? Ya, itu sebenarnya pertanyaan dari orang yang kepalanya botak aja. Eh, ini serius sih. Sudah kepalanya botak, ya kan, biar dia kelihatan botak ditutupin, terus di belakangnya bukunya banyak, itu memang pintar otak-atik gatuknya. Ini seperti, ano, seperti filosof gitu ya. Udah, intinya gak mau jawab, gitu aja kok repot. Enggak lah. Oke, kembali ke media sosial. Kembali ke media sosial. Apa, kenapa Anda begitu aktifnya? Ini, jangan-jangan hanya strategi untuk meraih suara di 20-24. Nah, coba jelaskan. Iya, saya jelaskan dengan baik Pak dosen. Jadi begini, saya itu bermedso sudah sejak di DPR, udah lama, dan saat itu saya bilang gini, kayaknya ke depan kita tidak bisa pakai media mainstream. Dan waktu itu saya pakainya Facebook. Nah, ketika Twitter masuk, teman-teman wartawan, saya masih ingat waktu itu, sekarang dia ada di mana, di media apalah. Mas Ganjar, pakainya yang anu aja, Twitter lebih cepat sekarang. Kalau, eh, Facebook itu lama. terus kemudian oke, Facebook, kemudian caranya saya kelola, saya pakai Twitter. Udah, main terus Mas di situ. Kita udah biasa. Ngobrol sama teman konstituen, dan sebagainya, agar komunikasinya gampang. Nah, setelah itu Mas, saya teruskan, eh, saya dipercaya jadi gubernur. Dan kemudian, saya pada saat kampanye, saat itu, memang saya sudah pakai medsos. Jadi saya terusin. Terus saya lembagakan. Kenapa saya lembagakan? Sekarang kawan-kawan di dinas saya, semua pakai medsos. Dan kemudian saya punya dashboardnya, maka kalau dia mendapatkan laporan masyarakat, maksimum 1x24 jam harus direspon. Maka kami belajar untuk bagaimana quick response, sehingga masyarakat gampang, karena dia nggak mudah datang, nggak berani datang. Kalau datang, ketemu sapul PP-nya, kumisnya kayak, Mas Andi kan takut juga lari kan? Makanya kemudian pakai medsos. Jadi sebenarnya sesimpul itu tuh udah lama. Jangan tiba-tiba nuduhnya sekarang. Itu loh cerita saya tadi. Ganjar itu dulu sekolahnya nggak pinter kok. Jadi dewan jadi penur. Saya bilang, eh bro, lihatnya, jangan sekarang, lihatnya proses dari dulu. Sama dengan bermedsos. Jangan lihat sekarang, lihatnya dari dulu dong. Jadi kita sekarang memperhatikan sekarang, karena nanti apa yang terjadi kemudian, lihat bang, dari dulu. Lagi-lagi itu pertanyaan yang kepalanya buta gitu. Oke, sebenarnya ini mewakili pertanyaan dari Ervin VTN ya. Apakah ini upaya mendongkrak nama Ganjar buat 2024 sama Prihartono Setiawibowo? Apakah Bapak akan maju di Pilpres? Atau dijawab begini deh, nggak usah basa-basi deh kita. Anda kalau nanti apakah ditawarin atau memang ada niat sendiri, ingin nggak mencalonkan jadi kandidat Presiden 2024? Nah, ini jawabannya nggak boleh diplomatik. Ini harus peges ini. Nah, gini lah. Kita baca undang-undangnya ya. Yang bisa maju Presiden itu tidak perorangan. Partai politik dan gabungan partai politik itu yang berbeda. Ya, Anda yang datang, kemudian bilang Pak Ganjar, bersediakah Anda dicalonkan? Kami, partai, mungkin 3-4 partai siap mendukung. Udah, itu aja, Pak Yoh. Sorry ya, ketika saya berpartai, sejak kuliah saya udah di PDI. Jangan waktu itu PDI. Belum perjuangan. Cepatnya PDI perjuangan. Eh, di tempat kami, di partai kami itu nggak boleh GR-GRan. Eh, ada survei dikit aja GR. Eh, bisa mau wajib Presiden. Nggak! Itu nanti Bumegar ditentuin. Jadi nggak usah GR-GR deh. Terus ya, wajah saya itu nggak dilihat loh Mas Andi. Wajah saya itu ya wajah orang kampung. Kayak gini ya kan. Udah di desa. Beri walk-an aja udah ubanan. Nggak kayak Mas Andi masih item gitu kan. Bicet, bicet. Nanti dulu. Ini Ganjar ngurus COVID juga nggak beres. Ada demo juga nggak beres. Itu loh yang lain-lain itu lebih cocok jadi Presiden. Itu lihat aja tanggepan orang-orang yang nonton acara kita. Semua setuju Anda jadi Presiden. Udahlah, jangan merendah-rendahkan diri gitu dong. Udahlah, jangan nanya-nanya gitu dong. Gini-gini, lepas dari... Anda kan gini loh, melempar tanggung jawab ini ke Bumega, seakan-akan. Pokoknya udahlah, jangan GR gitu. Tapi sekarang, kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi Presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak, enggak, enggak. Enggak apa? Nggak siap. Enggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, enggak apa-apa. Yang nanya juga malu-maluin dong. Eh, dimana? Mas Andi, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Emangnya mau jadi Presiden? Eh, jadi Presiden ya besok ya. Surveinya udah tinggi. Gampang emang. Emang lelola Indonesia gampang? Mikir, mikir gitu. Coba didengar baik-baik pertanyaannya. Ini kan kita nggak bicara prosedurnya. Kita bicara hati nurani. Gitu loh. Gini loh, putra Indonesia terbaik, putra Indonesia yang nasionalis kan begitu. Siapkah Anda jadi Presiden? Siap! Harusnya begitu. Ini, aku nggak siap. Aku nggak siap. Jawaban macam apa itu? Ya, macam gini. Ngapain juga lu nanya kayak gitu? Mas, jangan, jangan, nanti dulu loh. Jangankan demo, jangankan medsos. Soal provokasi udah biasa. Udah biasa, kayak gini-gini, mancing-mancing, panas, panas, udah biasa. Tau nggak? Ini anak saya nih, Mas. Anak saya tuh baru masuk kuliah. Dia bilang gini, Eh, kalau mau uji mental, nggak usah ospek. Jadi aja fans yang MU gitu. Jadi, sama kalau provokasi kayak gini, nggak usah terpancing gitu. Itu bikin panas orang. Tau nggak, saya ngomong nggak siap. Anda marah, saya ngomong siap. Wuh, gitu kan. Nanti diambil sama itu. Eh, mudarat tau nggak, mudarat. Pertanyaan gini, ini kalau dijawab berapa lah itu mudarat? Udah deh. Kesimpulan, kesimpulannya Anda itu penakut sebenarnya. Ditantang jadi presiden nggak berani. Nanti dulu siapa bilang saya pemberani saya itu sudah penakut, nggak pinter, nggak mutu. Maka kick and be saya kira wawancara saya keliru Anda. Oh, udah. Oke, oke. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan dari Sylvia Yunita 250. Apa yang Sylvia? Ya, jika dicalongkan untuk jadi RI 1, apakah Bapak Ganjar Pranowo bersedia? Oh, bukan siap sekarang. Bersedia atau tidak? Ah, sama, Mas. Nih, saya ini pernah, saya ini, Wesser, saya ini juga pelari. Itu bersedia sama siap itu satu paket. Maka dulu gini, bersedia, siap, baru setat. Itu sama satu paket. Jadi jawabannya sama, ya? Tanyaannya, Ibu jangan terpanggul Sylvia, jangan terpancing dengan provokasinya Andin Noya. Udah, dia itu provokator ulung. Ini aku cuma membacain pertanyaan orang ini. Sylvia Yunita. Coba Sylvia, kalau dengar jawabannya, kalau mau marah, marah aja di sini, Sylvia. Biar dibaca sama Pak Ganjar itu. Iya, dikira aku bohong ini. Aduh, gimana? Reputasi KKN itu 15 tahun. Aku jaga, aku pertahankan. Masa hancur hanya gara-gara wawancara dengan Mas Ganjar? Aduh, ya senyesel, aduh, Anjan. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Ini antara saya dan beberapa teman saya mix lah. Jadi gini, ini kan situasi berat ya, pandemi COVID ini. Kita tahu persis bagaimana mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, semua berjuang. Semua berusaha untuk mengatasi, menanggulangi pandemi. Ini kan pekerjaan yang berat. Saya ini kadang-kadang mikir ya, apa sebenarnya enaknya jadi presiden? Apa sebenarnya enaknya jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota ini? Kok sampai ada orang, orang-orang, bukan ada, banyak orang berebut, banyak orang bahkan berani-mani politik, bayar ini, suap ini, tipu kiri, tipu kanan, untuk jadi pejabat. Nah, coba jelaskan, apa enaknya jadi pejabat? Nggak enak sih sebenarnya. Uang saya itu dulu pernah jadi anggota dewa, juga didorong-dorong kok. Didorong-dorong aja dulu, ada Cornelis Le, ya ada Soni Kira, ya ada dari DPV saya dulu ngomong, udah maju aja gitu. Waduh, kalau maju nanti itu tadi, nggak punya duit, mesti nyokok dan sebagainya. Udah pokoknya maju. Jadi Mas Andi, 2004 saya maju anggota dewa itu nomornya 3, masih nomor urut, tau nggak? Dan nggak jadi karena yang jadi hanya 2. Hanya 2. Maka saya urutan di 3 nggak jadi. Nah ternyata yang nomor 2 jadi ruta besar di Korea Selatan. Maka yang dilantik saya, bukan PAW, yang dilantik saya. Terus kemudian, periode kedua saya mau maju, saya dikasih nomor 1, takut saya. Saya nomor 2 aja deh kalau boleh gitu. Nggak, kamu nomor 1. Pokoknya kamu harus menang. Di Dapilmu harus beres. Ya sudah, akhirnya saya nomor 1 jadi lagi. Belum selesai. Udah, dibuang. Kayaknya mungkin, kamu nggak pecus kira-kira. Nggak hebat kamu di DPRR. Udah sana, pulang ke kampung sana. Itu pulang ke Jawa Tengah. Gitu, Mas. Jadi pada saat kita rapat, ingin mencari siapa, calon gubernur Jawa Tengah, saya ikut rapat di praksi bareng-bareng. Akhirnya, beberapa orang, bicara gini, ya, kenapa nggak lo aja? Saya? Eh, emangnya jadi gubernur gampang. Udah, pokoknya lo iya aja, nanti kita nyiapin semuanya. Apa yang mau disiapin? Udah, strategi dan sebagainya, terus kemudian diomongin. Saya itu cuma diperintah aja, untuk apa, yang begitu. Maka, pada saat kita mengerjakan, kita asik apa nggak dengan pekerjaan ini. Saya merasa, ini tugas, amanahnya gitu, asik hati-hati. Maka bener tadi, mau maki-maki saya boleh. Ganjar, bego, kamu nggak ngerti. Oke. Terus kemudian, saya sampaikan, Pak Ganjar, ngelola COVID kan nggak? Nggak gampang. Anda ini gagal aja, karena Jawa Tengah naik terus. Lu betul ya, siapa bilang saya berhasil. Yang berhasil itu gubernur yang hebat-hebat di tempat lain itu. Kalau saya itu paling gagal. Jadi, tenang aja. Cuma, bekerja melayani itu butuh ketulusan. Butuh dadanya dibuka lebar. Butuh kupingnya jangan tipi, jangan tebal. Maka, butuh bercanda juga. Makanya saya bilang, saya sampaikan sama masyarakat, yang saya paling enak bercanda. Kalau nggak bercanda aja ubranan, apalagi bercanda. Oke, ini jawabannya menarik ini. Bisa disimpulkan lain juga ini. Pertama, Anda pada dasarnya merasa nggak mampu. Waktu mau dicalonkan di DPR, maupun jadi gubernur. aku udah tahu nanti mau kemana pertanyaannya. Cepat aja. Ini bukan otak-ataknya gatuk. Ini menganalisa pertanyaan, jawaban tadi. Bahwa, aku ini dari dulu, waktu itu aku nggak mau. Intinya kan Anda nggak mau nih. Jadi gubernur nggak mau. Gitu loh. Nggak mampu. Anda merasa begitu. Dan kemudian, semua mendukung Anda untuk, akhirnya sekarang, faktanya Anda jadi. Lepas dari Anda bilang, saya gubernur gagal, saya gubernur bodoh, saya gubernur apalah ya, yang tidak berhasil. Faktanya kan, nama Anda itu masuk dalam kandidat. Artinya apa? Saya bisa menyimpulkan, bahwa hari ini Anda merasa tidak mampu untuk jadi presiden. Hari ini mungkin Anda bilang, aku nggak pantas jadi presiden. Tapi ketika situasinya berubah, dan Anda didukung, Anda diminta, artinya kan Anda pada dasarnya siap itu. Itu kan kesimpulan dari. Alah, itu kan kesimpulannya Cik Andy. Tidak, ini berdasarkan jawaban Anda tadi. Ah, ya suka-suka Anda mau nyimpulin sendiri kan gitu. Gini, Mas Yandi, ini Bapak saya yang maklum ya, Bapak saya yang maklum, dia bilang gini, pada saat saya mau maju itu, dia sampaikan, eh, jangan pernah ngejar jabatan. Kalau kamu ngejar jabatan, kami pasti akan cari segala cara dengan silat yang macam-macam. Ya Pak, dalam maklum, sama Ibu saya. Makanya kemudian, ya ada benernya juga, Mas Andi tadi ngomong, kalau kemudian, main Twitter, enggak main Twitter itu, aku mau ngelayani, main message itu mau ngelayani, mau kasih sharing informasi. Gitu aja. Disclose, transparan, akuntabel, responsif, katanya suruh gitu. Udah kita main, dicurigain lagi. Ini lama-lama, obrolannya, udah deh, nggak usah gitu aja. Jangan dong. Ini bukan, kita kan perlu juga bertanya, kan ini mewakili pertanyaan orang. Tunggu, sekarang, kalau tadi Anda bilang bahwa, katakanlah jabatan gubernur itu bukan keinginan Anda. Anda nggak pengen-pengen amat jadi gubernur gitu, Tapi boleh tahu nggak, apa enaknya jadi gubernur itu? Gajinya berapa sih? Gaji gubernur itu berapa? Gaji dulu deh gaji, supaya kita tahu gaji gubernur itu berapa. 8 juta 800. Aduh, kecil banget, mesak ya. Ya, tapi harus jujur, harus jujur. Ada 8 juta 800, terus kemudian, ada tunjangan insentif, penarikan pajak per 3 bulan. Per 3 bulan, itu kira-kira, sekitar, mungkin per 3 bulan, ada 70, ada 80, gitu ya. Oke, 78, sekitar, oke, 90 juta deh. Ya, kira-kira, mungkin sekitar itu. Ya, kalau orang-orang... Itu untuk Anda pribadi ya, itu, itu take home pay, artinya untuk Anda pakai sendiri, nggak ada kewajiban-kewajiban lain ya. Nggak ada, nggak ada. Sebenarnya masalah. 90 juta, dengan tanggung jawab itu masih kecil itu, kalau menurut saya, dengan tanggung jawab seorang gubernur. Ya udah, nggak usah mikir duit, kalau mau jadi gubernur, kalau lu jadi gubernur, udah mikir duit, udah ke laut aja. Jadi kalau, ini tunggu dulu, apa lagi yang Anda dapat selain itu, total 90 juta, ada lagi apa? Mobil dinas itu... Mas kepala daerah itu, nggak usah mikir duit deh, karena apa? Hidupnya itu udah dipenuhin semua, sama negara. Mobilnya ada. Apa yang Anda dapatkan? Fasilitas? Ya, kan ada. Bapak mau pakai mobil apa? Tinggal, apa persetujuan, dianggarin. Jadi, mas saya dulu, dikira pencitraan lagi, gitu kan. Awal-awal, 2013, jadi gubernur. Bapak mobilnya ini harus pengadaan baru. Oh, gitu ya, gitu. Bapak mau beli apa, Pak? Ya, mobil lama apa? Gubernur lama itu ada line cruiser, Pak. Ada Toyota Crown, gitu. Bapak mau beli apa? Masih bagus nggak mobilnya? Masih sih, Pak. Ya udah, pakai itu aja. Pak, ini udah dianggarkan, Pak, gitu. Memang kalau dianggarkan harus dibeli, kan nggak usah dipakai, juga jadi silpa, bisa kita pakai untuk tahun depan. Bukan, Pak, maaf, ini soalnya udah direncanakan. Eh, kalau kalian yang S1, S2 pakai apa? Kita juga mau pengadaan, Pak, apa? Camry semua. Eh, sorry ya, aku sebut merek-merek, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Tanya. Terus kemudian gimana? Eh, serius nih, mau milih nih. Ini cita-cita saya waktu di DPR. Kalau mobil dinasnya sederhana, nggak apa-apa kan gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Saya beliin kijang aja deh. Lupa, ini anggarannya 6 miliar, Pak. Hah? 6 miliar gede amat. Wajah apa? Buat Pak Pak, buat Pak Wakku, Pak. Nggak deh, kalau gitu aku beliin kijang aja. Kijang? Kijang. Terus kemudian dibeliin kijang, Mas. Setelah itu akhirnya kita hanya bisa, dari 6 miliar itu kita berhasil hanya menggunakan 1 miliar sekian aja. Udah dapet 2 mobil, untuk 2 pejabat, gubernur dan wakil gubernur. Dan akhirnya yang gemerinya nggak jadi semua. Maka semua sekarang pejabat, eselon 1, eselon 2, saya pakai kijang semua. Dan akhirnya nggak apa-apa. Saya yakin mereka menyesal, kenapa Anda jadi gubernur. Mereka nggak sempat menikmati. Jadi gini loh, harusnya kan Anda tepos liro. Tepos liro gitu loh. Kalau Anda di desa-desa seperti itu, sebenarnya ada keinginan orang lain, yang Anda harus akomodasi. Anda itu kejam sekali. Anda harusnya memfasilitasi anak buah dong. Iya. Sebenarnya tuduhan ke saya, seperti Mas Andi itu saya kejam. Nggak, Mas saya itu penuh cinta. Saya itu, aduh. Kalau cinta kasih dong, Camry kasih mobil-mobil mahal buat anak buah Anda, supaya mereka happy. Anda mungkin standarnya kijang udah happy, tapi orang lain marah itu. Kalau saya, saya bilang ini gubernur, nggak benar ini gubernurnya. Masa kita disuruh naik mobil ya? Makanya saya itu sama Mas Andi setuju. Anda sudah pakai kesimpulan, saya gubernur. Nggak benar, saya setuju. Saya itu setuju sama Anda. Jadi udah berus, itu beres ya. Cuma saya ini, Mas, tak sampein. Bapak Ibu, Pak Sega, teman-teman Esro 2, Anda tetap aja beli Camry, nggak apa-apa. Jadi ini kan soal pilihan, soal selera kan? Anda seleranya di Camry, saya seleranya di Kijak. Udah sama beli itu. Tapi nggak mau, Mas. Mereka nggak mau. Gak wangi. Gini. Maka yang tidak tepos liro, siapa? Justru sebenarnya, saya tepos liro banget. Saya persilahkan dia beli, anggaran sudah ada. Tapi rupanya, Mas, kawan-kawan di provinsi saya itu, dia jauh lebih tepos liro. Pak Ganjar, kalau gitu saya nggak enak. Nggak apa-apa, enak aja kok. Saya juga asoi kok. Bahkan nanti akan dicatat dalam sejarah, mobil Esro 1 dan Esro 2-nya lebih baik dari gubernur. Kan keren. Gitu lah. Anda ini mengusahakan hidup banyak orang. Bupati juga akhirnya malu hati. Dan lain-lain semua jadi malu hati. Jadi Anda ini dosanya akan dicatat ini oleh malaikat. Bahwa Anda ternyata bikin susah banyak orang yang ingin bekerja dan mendapat fasilitas. Anda batalkan semua itu. Ini dicatat oleh malaikat. Ya, saya juga berdoa terus. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa saya. Karena saya tidak bisa memberikan anak buah saya mobil yang lebih baik. Saya mohon maaf juga sholat sambil berdoa. Oke, jadi Anda menyadari kesalahan Anda malam ini ya. Ya, mohon maaf saya salah. Maka teman-teman silakan besok beli Camry, Anda beli Land Cruiser, Anda beli mobil yang lebih mahal lagi. Bentley mungkin atau Mercy. Dan saya akan izinkan Anda pakai itu. Kalau itu kan ngesu. Kalau Anda punya hati. Oh, kalau punya hati. Terakhirnya gini, Mas. Ngomongnya gini. Oke ya, silakan ya sambil tertawa. Silakan Anda beli, terakhirnya beli. Itu kalau Anda punya hati, tahu nggak? Gitu. Ya weh, ya weh. Sudahlah, kita nurut aja lah. Nah, ini berkaitan dengan media sosial nih. Saya ini, saya bukan follower Anda. Jadi saya bukan mengidolakan Anda. Sama lah. Tapi Bojoku, Bojoku itu follower Anda. Dan dia banyak mempengaruhi saya ini. Jadi aku ini akhirnya kena racun tiap malam ini. Jadi dia kalau tiap malam itu paling suka buka-buka channel Anda ini. Terus kasih lihat. Lihat nih, lihat Mas Ganjar ini. Termasuk yang viral. Anda datang ke sawah yang ini, yang ternyata itu cuma sewa. Ya, petaninya dapat manfaat. Kemudian investor masuk dan seterusnya. Jadi kolaborasi antara, maaf, rakyat kecil dengan pemilik saham itu menurut Anda sederhana sekali. Buktinya banyak sekali orang datang dan itu jadi tujuan wisata. Nah, tapi yang dikasih lihat istri saya, satu yang berkesan sampai hari ini. Ketika Anda, entah di mana, Anda kan suka goes nih. Saya lihat kemana-mana goes dan seterusnya. Nah, ketika Anda sampai di satu warung kecil itu, kemudian Anda melihat ada dua petani ya. Entah suami istri atau bukan, saya nggak tahu. Laki dan perempuan. Anda dalam bahasa Jawa, Anda sapa? Apa kabar? Terus, udah makan belum? Dereng, katanya gitu. Ah, kalau gitu ayo-ayo, ikut saya makan. Terus Anda aja makan di warung. Buat saya, karena perspektif saya melihat ini adalah dari sisi kemanusiaan. Gila, mengharukan itu. Sesuatu yang menurut saya dasyat. Tapi bisa juga ada orang yang bilang, ah, itu pencitraan aja. Nah, apa yang terjadi hari itu? Coba ceritakan supaya kita semua tahu apa yang terjadi hari itu. Mas, saya tiap hari goes. Saya ini aliran suami istri goes. Satu, saya dapat olahraganya. Dua, pasti saya bergelilik. Tiga, saya masuk kampung. Empat, bisa menyapa masyarakat. Jadi, sebenarnya, saya itu paling senang bercanda. Coba aja kita dapat, apa namanya, khus yang tidak ganas gitu ya. Ketawa, ketiwi, rambut kotak ya. Jambut di sembir gitu kan. Itu sebenarnya kan kita bisa canda asik. Mau ngocol-ngocol bisa. Nah, seketika, kita sepedaan. Terus ada petani. Mas, sekarang harga sayur-mayur itu jatuh. Jatuh. Kemarin itu jatuh selama pandemi. Siapa yang mau tolong? Nah, akhirnya teman-teman, saya di Pembro, saya minta, Bapak, Ibu, mulai besok kita iuran yuk. Kita beli sayur petani langsung. Harganya jatuh, Pak. Berapa? Colnya tinggal harganya berapa? Berarti 800 perak. Biasanya mereka jual berapa ya? Bisa lumayan sampai 6 ribu, Pak. Kita beli 6 ribu yuk. Kita beli yuk. Nah, dulu waktu bawang merah jatuh, kita beli. Sampai pertonton, Pak. Semua ASN beli. Cabai jatuh, kita beli. Nah, kemarin sayur jatuh, beli. Nah, suatu ketika, saya lagi terbedaan, berhenti. Terus, saya lihat, Bapak-Bapak itu lagi nyanggul. Saya teriain. Tapi, Bapaknya pocak juga itu. Langsung bisa tip-top gitu loh. Pak, gimana kabarnya? Nah, langsung pakai Bahasa Indonesia saja ya, daripada saya tersenai. Pak, gimana kabarnya? Ya, saya, Pak. Bagus. Oke, gimana? Sudah makan belum? Belum, Pak. Eh, biasanya mau orang Jawa ditanggung. Ini Jawa-Nya belum. Eh, Bapaknya asik. Berhenti, Mas Sayang. Setelah berhenti, mereka ngobrol-ngobrol. Mau gak, Pak, makan sama saya? Mau gitu. Ternyata, Mas Andi, saya itu udah datang ke situ sebelumnya dua kali. Ini warungnya juga asik di tengah sawah. Pemandangannya indah. Nah, setelah itu, dia itu ternyata gini. Waduh, Pak Ganjar. Pak Ganjar kan datang sini udah dua kali. Eh, tahu-taunya kamu sok tahu. Loh, Pak, Bapak dulu ke sini. Saya kan tiap hari apa di sawah ini. Karena sawahnya di depan warung itu. Ternyata dia ngitung. Berapa kali saya datang. Ada dong perasaan kita bisa ngobrol. Ya, orang bilang pencitraan apa, tidak ada urusan. Akhirnya saya ingin, kalau saya ngobrol sama dia, biasanya keluar. Nah, disitulah kemudian saya ngerti. Dia itu cara bisnisnya seperti apa. Dia itu cara berpikirnya seperti apa. Dia itu perasaannya seperti apa. Tahu nggak, Mas Andi? Waktu saya suruh makan, saya bilang, eh, tak terakhir. Itu ibunya diajak. Ya. Anu ya? Ini suami istri ya? Bukan, Pak. Oh, saya kira suami istri. Ternyata bukan. Terus kemudian dia membersihkan kaki dulu. Dia merapi-rapikan diri. Kenapa? Kenapa? Sorry, diulang sedikit aja. Karena tadi ada telpon masuk ini. Oh, nggak apa-apa. Saya kira kuotanya habis. Paketnya habis ya. Lanjut-lanjut. Seru ini. Seru tadi. Sorry, seru. Setelah itu, Mas, saya ajak makan bareng-bareng. Udah, Bapak ambil dulu. Terus itu ada ayam, ada bebek. Terus kemudian ada ikan asin. Ikan asin itu pesenan saya. Sama sambil terasi. Saya suka. Terus kemudian makanan yang warung khas kampung gitu ya. Masakan rumah. Enak banget. Nah, setelah itu Bapak itu tak seru ngambil. Nggak mau. Bapak aja dulu. Bapak aja dulu. Saya mau tunjukkan sebenarnya, bukan saya mau pamer. Eh, ada loh nilai-nilai ini. Tapi kalau saya mesti ikut webinar dulu, ikut IG Live-nya Mas Andi, yang nggak pernah setahun sekali gitu kan. Yang seperti ini akhirnya apa? Nggak bisa kan? Yang paling gampang, pola komunikasi saya adalah, ini saya rekam. Eh, nilai-nilai kita itu ini loh. Nilai-nilai kebersamaan ini. Mas, tahu nggak? Tak suruh ngambil makanan tuh. Yang diambil nasinya segini. Nasinya segini. Sayurnya seadanya. Dia ngambil ikan asin yang saya pesan. Terus kemudian, dia hanya ngambil kerupuk. Dan dia bilang, itu cukup. Terus saya tawar, Pak, ini ada ayam, ini diambil semua. Nggak, Pak, ini aja cukup. Setelah itu kita kirimi lagi. Launya bapak sini. Saya akan kepingin sekali, dan seneng sekali, kalau bapak ibu berdua itu, makannya banyak dan enak. Ternyata tidak. Apa jawaban dia, Pak? Boleh nggak Pak ganjar ayamnya, bebeknya saya bawa pulang, untuk anak cucu saya? Terpukul nggak hati kita? Terpukul nggak, Pak? Mak, jelup saya bilang, bawa semuanya, tolong dibungkus. Mbak kasih banyak-banyak. Langsung dia bilang, Pak, nggak usah banyak, Pak, dua aja. Saya hanya bicara untuk pelajaran diri saya sendiri. Eh, jangan serakah dong. Kira-kira bahasanya begitu. Even itu gratis, jangan serakah dong. Jadi, cerita agak seriusnya begitu. Wow. Keren, keren. Nah, ini walaupun kelihatannya, ini pertanyaan ini salah, tapi saya tetap harus tanyakan ya. Dari Timoti Bagus. Pak Ganjar kok ketok seger, terus rahasianya pun nopong. Rahasianya apa Anda kelihatan segar? Ini pertanyaan sebenarnya saya males nanyain, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi, apa yang membuat Anda merasa tetap segar, tetap, apa ya, punya energi ya? Karena saya lihat Anda di tengah situasi apapun, Anda tetap kelihatan ceria, happy, melayani, ya, nggak pernah merasa lelah. Jadi, itu rahasianya apa itu? Kalau ada rahasianya. Itu tadi, itu tadi loh mas, sudah dijarah sedih sama saya, happy. Rahasianya cuma seneng. Jadi gini, kalau saya disuruh orang, dimaki-maki sama rakyat karena layanan publiknya buruk, itu saya seneng aja. Oh iya, ini masyarakat marah. Kayaknya kalau saya jadi dia, juga sama deh. Urus ini lama, nggak pernah diurus, dan sebagainya. Ini bikin-bikin apa males. Maka begitu ada orang komplain, oh, saatnya ini kita melayani. Mas, saya pernah jadi Dewan ya, pernah jadi ekutip. Sama tadi bertanya. Apa sih entaknya? Nah, ini ada hubungannya. Jadi, legislatif itu parley. Parley itu, apa, bicara ya. Le parley, gitu ya. Basta Perancisnya, kalau nggak salah. Itu bicara. Jadi, bicara terus. Maka, kalau kemudian dia marahi pemerintah, itu kenapa Mbak Beret? Jalannya rusak. Pendidikan nggak bagus. Kesehatan nggak diurus. Petani kurang buku. Itu diceritakan. Tapi marah doang. Sampai udah mukanya merah. Terus pemerintah bilang, siapa, besok kita tinggalan judi. Siapa, besok kita tinggalan judi. Tapi nggak ada beresnya. Nah, sekarang begitu saya jadi ekutip, mimpi saya dulu, waktu saya di sana sering marahin eksekutip, hari ini saya eksekusi. Maka, kuncinya apa? Ya udah, seneng aja. Jadi saya dimaki-maki. Ya, tenen. Maka kalau orang bilang, sebelum orang ngomong, Pak Ganjar, aneh ini nggak becus ngurus COVID. Siap, memang saya nggak becus. Apalagi, Pak Ganjar menangani demonya ngawur. Mereka masih, ya, siap, saya ngawur. Gitu aja. Pokoknya gitu. Nah, sekarang saatnya saya urus mereka. Nah, cara ngurus saya, saya nggak mungkin 100%. Mungkin hanya 50%, hanya 60%. Itulah kekurangan saya. Nah, saya sampaikan begitu. Tapi bagaimana? Karena seneng, saya ikuti. Hobi saya sepeda. Orang sudah mulai, aneh mas, sudah mulai nyinyir. Ini kelompok nyinyirin semuanya dalam. Jadi nyinyirin semuanya itu ngomong, Gubernur tiada hari sepedaan. Katanya suruh olahraga. Ya, saya sepedaan long. Saya sukanya sepeda. Tapi saya sepedaan mesti langsung kampanye, pakai masker, terus kemudian mengedukasi, jaga jarak, terus kemudian melihat sekolah prakteknya seperti apa, melihat layanan kantor. Itulah kerja jam 6 pagi sampai jam 9 yang saya lakukan tiap hari. Jadi, dengan itu saya dapat olahraganya. bercanda. Dan Mas Andi, kalau ketemu warga, bisa bercanda kayak bapak di sawah, ibu-ibu di warung, mereka bisa bercanda, senang. Jadi mereka itu kalau saya marah itu malah ketawa. Pakai masker. Andi ini yang mau pakai masker. Taunya, itu virusnya nyebar. Udah gitu, bau mulutnya kemana-mana. Wah, ketawa. Jadi dia pikir ini Gubernur saya gak mau serius. Mas, yang serius-serius bikin sertai semuanya. Oke, jadi itu rahasianya. Lepas dari kita melayani, lepas dari kondisinya berat, tapi hati harus tetap riang, tetap diikuti dengan hidup yang lebih melihat situasi dan kondisi ini memang beban, memang berat, dan memang harus diatasi, tapi jangan kemudian hidup kita kayak neraka aja. Begitu mungkin ya. Nah, ini, aduh, terlalu banyak pertanyaan. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang banyak sekali nanya, tapi saya ingat saya lebih cari-cari ini. Tadi siapa yang nanya kenapa Pak Ganjar? Tunggu-tunggu. Atau saya sampaikan aja. Minta maaf ya teman-teman yang bertanya. Aku cari terlalu banyak ini pertanyaan. Soal kenapa Anda lebih suka memelihara rambut putih? Kenapa gak di-chat? Nah, itu tolong dijawab. Itu sederhana tapi penting itu. Semir rambut ya? Maksudnya di-semir rambutnya ya? Iya, kenapa gak di-semir? Ya, masa di-chat gitu? Ya, maksudnya itulah di-semir. Akhirnya semir ya? Begini, Mas. Kemarin sebenarnya udah sama semir, tapi pada saat saya cari semirnya itu habis untuk nyemir sepatu. Jadi gak usah lah. Oh, ini dari Tony Biniin. Mas Ganjar, kenapa rambutnya dibiarkan putih? The next Abnan Buyung ya? Tapi Anda Anda tidak merasa kemudian perlu untuk nge-chat rambut gitu? Gak perlu ya? Menurut Anda gak penting-penting amat rambut itu ya? Gak, gak penting. Mas, biasa aja. Saya punya temen rambutnya malah gak punya rambut aja. Bangga dia, botak aja bangga dia. Itu botak aja dipamerin. Padahal tau gak temen saya itu dulu? Itu rambutnya keribu, jelek gitu ya dia. Dia loh ya, tolong yang rambutnya keribu, mohon maaf, saya tidak ke-check Anda. Yang saya aja sebenarnya yang temenku itu gitu. Ya, wis. Sengwaras ngalah, wis. Jadi enggak, mas. Jadi sekarang malah orang nanya. Jadi saya sempat iseng-iseng ya ketemu orang. Eh, kalau saya cat rambutnya kira-kira gimana? Oh, jangan, Pak. Jangan, Pak. Bapak itu paling ketahuan kalau rambutnya putih, kan. Jadi ternyata ini jadi merah. Jadi ulama-ulama kita. Kalaupun pakai masker langsung ketahuan, oh ini Pak Gubernur. Yaudah, aku tak copot botak aja, wis. Tapi kak demen ini ada AC di sini, kak demen. Oke, sebagai penutup waktu kita memang terima kasih ya. Saya tahu Anda sibuk karena di sini katanya ada acara lagi. Kita punya dua menit ini, Mas Ganjar. Bisakah ada sesuatu yang Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini? Sesuatu yang membuat kita tetap semangat walaupun situasi dan kondisinya memang berat buat kita semua ya. PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan yang terdampak, kesehatan. Ada yang keluarga yang dia cintai pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Tapi dalam situasi seperti ini, adakah sesuatu yang bisa Anda sampaikan kepada kami semua, termasuk saya, lepas dari kita bercanda-bercanda, mohon maaf, walaupun Anda gubernur kadang-kadang nggak tahu diri juga, saya lupa bahwa Anda gubernur sekarang ya. Walaupun nggak pantas lagi. coba sampaikan sesuatu yang membuat kami lebih bersemangat, optimis, menghadapi situasi dan kondisi berat seperti ini. Ya, Mas Andi, ini pandemi ini nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang punya pengalaman, semuanya sulit, semua improvement. Hari ini yang dibutuhkan rasa kemanusiaan. Dalam konten Indonesia, hari ini yang dibutuhkan persampuan. Mengeluh marah pun tidak akan pernah selesai. Kalau kita bisa melakukan dengan tulus, tolonglah pada tingkat yang paling kecil. Lakukan yang paling kecil itu akan sangat berarti. Daripada kita bicara gede yang nggak karo-karoan. Semua harinya butuh, sekali lagi, kemanusiaan, tetangga kita, kita tolong, kita pastikan dia masih bisa makan. Kalau kita bisa punya hati semacam itu, optimisnya bisa dibangun. Pandemi ini adalah setting ulang besar-besaran dan riset besar-besaran. Great riset and great research. Maka kemudian kita itu lagi ditantang untuk membaiki. ada musibah iya, tapi barokah banyak. Maka kita cari yang barokah ini, kesempatan jualan online, pekerjaan baru, menyelesaikan persoalan bangsa yang hari ini tidak selesai, yang ternyata masker juga masih impor, hasmat masih impor, peralatan kesehatan belum bisa. Ini kesempatan untuk perbaiki. Dan Indonesia itu berada pada posisi ekonomi yang tidak drastis amat, performanya termasuk negara yang bagus. coba deh narasi positifnya kita berikan, jangan narasi negatif terus dong, ada kok optimisme yang bisa dibantu. Seorang Sofian yang petani di Magelang, eh sorry, di Semarang, dia merubah cara menjualnya menjadi online dan dia bisa mempekerjakan anak-anak hebat. Seorang ibu di salah tiga menjual produknya melalui hashtag lapak ganjar di IG bisa naik 350 persen dan dia bangga. Dia bisa menangis di depan saya. hanya perbuatan yang kecil. Yuk kita berbuat sekecil apapun untuk kebaikan kemanusiaan. Luar biasa. Maturnuun sangat. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kami semua. Apapun jawaban Anda tadi, banyak komentar-komentar. Saya juga minta maaf pada teman-teman yang komentarnya atau pertanyaannya nggak bisa saya jawab. tapi akhirnya kita mendoakan agar Anda tetap sehat, Anda bisa melayani masyarakat, Anda tetap bisa mendorong agar semua bangkit semangat menghadapi masa-masa yang sulit akibat pandemi. Maturnuun sangat, sampai jumpa dan teman-teman sampai ketemu di Sabtu yang akan datang. Maturnuun, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Suun, 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 minta maaf. Makasih, salam berkeluarga ya. Geng, Geng, Maturnuun. Mohon maaf kalau ada candaan yang nggak pas. Sama-sama minta maaf juga. Asik banget. Oke.